Intro Di awal cerita Yewon melihat suaminya. Lalu ia memasang kamera tersembunyi di ruang kerjanya. Untuk mengetahui kegiatan suami dan anaknya. Keesokan harinya, Yewon memutuskan agar Arin berhenti sekolah. Dan ia akan homeschooling di rumah. Bersama guru yang telah dipilih oleh Yewon. Sun yang terkejut dengan keputusan. Istrinya yang tidak berunding dengan dirinya. Yewon mendatangi galeri seninya Yun Jin dan memeriksa lukisannya. Yun Jin menanyakan ke Yewon apakah ia menyukai lukisannya. Namun Yewon malah terlihat cuek dan mengatakan, jika dirinya tidak suka, apakah Yan Jin akan melukis ulang? Yan Jin yang mendengar perkataan. Yewon mengatakan, kalau temannya itu berpikir dirinya terlalu sempurna dan munafik. Yewon pun membalas perkataan Yan Jin. Kalau selama ini, dia menganggap Yan Jin adalah sahabatnya. Tetapi malah menusuk dari belakangnya dan mempunyai rencana busuk. Sementara itu, Tejo menghubungi Yewon dan menyerahkan salinan rekam medis milik ibunya. Tejo mendatangi dokter yang menangani ibunya dan meminta penjelasan dari dokter tersebut. Dokter mengatakan, kalau ibunya Yewon sudah empat kali, terkena racun pesticida dan untuk terakhir kalinya, ia tidak bisa diselamatkan karena organ tubuhnya sudah rusak. Tejo meyakini kalau ibunya Yewon diracuni dan Yewon berencana akan mendatangi ayahnya untuk meminta penjelasan soal ibunya. Yewon teringat kenangan masa kecilnya di sebuah toko mainan di mana waktu itu ia melihat ada boneka yang sangat dia impikan dan dijanjikan ibunya akan dibelikan. Namun pada saat itu, ada anak kecil yang lain yang tidak sengaja menjatuhkan mainan sehingga pecah. Lalu pemilik toko menuduh Yewon yang memecahkannya. Yewon kecil kemudian menunggu dijemput ayahnya di depan toko. Mainan itu dan pada saat ayahnya datang menjemputnya. Pemilik toko meminta ayahnya, Yewon untuk membayar mainan boneka karena telah rusak kotaknya. Ayahnya senang melihat anaknya mengunjunginya hari itu. Dan Yewon mulai membicarakan masalah orang asuransi yang datang menemuinya untuk menanyakan masalah asuransi ibunya. Ayah Yewon menceritakan kalau sebenarnya ibunya kecanduan, berjudi dan pergi dari rumah setiap mendapatkan uang. Oleh karena itu, ayahnya menyembunyikan semua uang dari ibunya. Namun ia mengancam akan mengakhiri hidupnya jika tidak diberikan uang dan meminum peptisida. Ayahnya akhirnya memberikan semua keinginan ibunya dan bahkan meminjam uang jika itu tidak cukup. Dan kejadian itu terjadi beberapa kali sampai akhirnya. Ibunya meninggal. Yewon menanyakan kenapa ayahnya tidak memberitahukan semua ini. Ayahnya tidak ingin anaknya menjadi bebannya. Apalagi Yewon hidupnya sudah mulai membaik dalam mengembangkan usahanya. Ayahnya diberitahu oleh seseorang kalau ia mendapat uang asuransi dari kematian istrinya dan ia membelikan apartemen, kemudian menyewakannya ke orang lain. Sehingga ia bisa mandiri tanpa merepotkan anaknya lagi. Yewon menanyakan ke ayahnya siapa orang yang memberitahu masalah asuransi ibunya. Awalnya ayahnya tidak mau memberitahu. Namun Yewon menebak kalau Sonnyong yang memberitahunya. Ayahnya terkejut bagaimana anaknya bisa mengetahui kalau menantunya yang memberitahunya. Dan ternyata selama ini San yang juga mengetahui masalah ibunya. Yewon hal ini semakin membuat Yewon semakin marah kepada suaminya. Theo menemukan rekaman pada saat orang misterius memasuki kantornya dan mengejar Yewon. Namun file tersebut sepertinya sudah dihapus. Ia kemudian meminta pertolongan rekan kerjanya yang seorang programmer untuk memulihkan rekaman tersebut. Dan setelah dipulihkan rekaman itu, mereka mengetahui kalau pelaku pengunti tersebut adalah rekan kerja mereka yang bernama Sungkyu. Theo segera mencari Sungkyu. Karena hari ini ia tidak masuk dan bertanya kepada pacarnya yang ternyata asistennya Yewon. Menurut asistennya Yewon, pacarnya pergi ke Wonju dan Yewon juga berada di Wonju di tempat ayahnya. Theo segera berangkat dan menyusul ke Wonju untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, Yewon pamit pulang dari rumah ayahnya. Dan setelah itu, ayahnya melihat foto istrinya dan sengaja menjatuhkannya. Sehingga bingkai foto istrinya pecah berkeping-keping. Hal itu serupa dengan kejadian masa lalu ketika ibunya, Yewon yang sedang sekarat dan meminta pertolongan dari suaminya. Namun ayahnya terlihat membiarkan hal tersebut. Apakah ayahnya? Yewon ini benar-benar jahat dan mau menguasai uang asuransi dari istrinya. Pada saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba mobilnya, Yewon mengalami masalah pada saat pengereman. Sehingga mobilnya tidak bisa berhenti. Dan terlihat Hale yang sedang menyusul mobilnya Yewon di belakangnya. Theo berteriak dan menanyakan, apakah ada masalah dengan mobilnya? Yewon mengatakan mobilnya tidak bisa berhenti dikarenakan remnya tidak berfungsi. Theo memikirkan cara bagaimana ia bisa menghentikan. Laju dari mobilnya Yewon, lalu ia mengambil jalur yang berbeda agar mobilnya bisa dibuat untuk menghadang laju mobil Yewon. Theo mengorbankan mobilnya. Di tengah jalan dan siap ditabrak oleh mobilnya, Jewon untuk menghentikan lajunya. Untungnya mobilnya, Jewon bisa berhenti setelah menabrak mobilnya Theo. Dan mereka tidak terlihat cedera. Hanya Jewon yang masih kelihatan shock. Polisi pun datang ke tempat lokasi tabrakan tersebut. Dan setelah diperiksa, remnya tidak berfungsi seperti biasanya. Dan rekaman di dalam mobil juga menghilang. Jewon yang masih curiga. Dengan Theo karena ia telah berbohong kepadanya. Masih tidak percaya 100% walaupun ia telah menolongnya. Theo mengantarkan Jewon kembali pulang ke rumahnya. Dan walaupun Jewon tidak percaya kepada Theo, ia mengucapkan terima kasih telah menolong dirinya. Setelah itu, Theo mengunjungi alamatnya Sumin, tim desainnya. Dan ternyata di sana sedang ada kejadian. Di mana ada orang yang jatuh dari atas dan sendang. Ditolong oleh pihak yang berwajib. Saat Theo menghubungi Sumin, ia mengetahui kalau orang yang menjadi korban jatuh adalah Sumin sendiri. Keesokan harinya, Theo mendatangi Yayasan Yein untuk menemui pimpinan Kwon, ayahnya yang jin. Namun pada saat itu, Pak Kwon sedang ada wawancara. Dengan wartawan yang menanyakan, apakah Pak Kwon ingin maju sebagai calon menteri, kebudayaan olahraga, dan parwisata. Pak Kwon mengiakan atas berita yang telah beredar. Dan misinya adalah membantu siswa yang miskin untuk menjadi seniman. Sementara itu, Theo menunggu di ruangan Pak Kwon dan melihat ada foto Jae Won. Yang ternyata selama ini, Jae Won mendapatkan beasiswa dari Yayasan Yein. Sehingga bisa sukses sampai sekarang. Pak Kwon yang sampai di ruangannya mengatakan kalau Jae Won adalah sosok yang gigih dan tekun dalam mengerjakan. Semua urusan. Pada saat Theo keluar dari ruangan Pak Kwon, ia bertemu dengan Yeonjing, anaknya Pak Kwon. Sepertinya Tae Jo pernah melihat Yeonjing, tapi ia tidak ingat bertemu di mana. Pada saat Jae Won ingin menghadiri rapat, ia mendapatkan kiriman foto dan pesan yang berisi. Apakah Jae Won mengingat kejadian tujuh tahun yang lalu? Jae Won kemudian memeriksa di sekitarnya. Apakah ada karyawannya yang mencurigakan? Sementara itu, Hale masih menunggu di ruang operasi karena timnya yang ia masih menjalankan operasi. Dan ia kemudian memeriksa teleponnya karena ada yang menghubunginya. Yang ternyata suami Jae Won Sanyang. Beberapa hari kemudian, acara presentasi perabotan produk DRV akan dilaksanakan. Terlihat semua wartawan sudah berkumpul dan menunggu apa yang akan dibawakan oleh Jae Won. Namun acara sedikit tertunda dikarenakan Jae Won belum datang dan asistennya juga sudah menghubunginya. Hale yang juga berada di sana khawatir dengan Jae Won yang belum datang. Tiba-tiba Jae Won datang dengan wajahnya yang sepertinya sedang kebingungan. Hale mencoba menenangkan Jae Won dan melihat kalau Jae Won sepertinya tidak siap untuk melakukan presentasi. Karena terlihat ia seperti cemas dan linglung. Theo juga menanyakan apakah Jae Won sudah meminum obat sakit kepalanya yang membuat ia terkejut. Bagaimana seorang Theo bisa mengetahui obat tersebut? Theo meminta manajer yang lain untuk menggantikan posisi Jae Won yang tidak enak badan. Namun Jae Won marah kepada Theo karena ia diganti orang lain. Padahal acara tersebut penting baginya. Jae Won kemudian mendatangi klinik jiwa dan beristirahat. Di sana sampai malam, dokter Suk Yang menanyakan keadaan Jae Won dan ia mengatakan, dirinya hanya kelelahan karena begadang dan ia tidak meminum obat yang diberikan. Dokter tersebut tidak mau meresepkan obat tersebut. Ia curiga bahwa Jae Won mengidap penyakit bipolar yang berhubungan dengan perubahan suasana hati. Keesokan harinya, pada saat Jae Won mau ke kantor, ia bertemu dengan tetangganya yang mengatakan kalau sebelumnya ia pernah bertemu suaminya. Tetapi tingkahnya terlihat aneh. Karena pada saat ia menyapa sonyong, tampaknya ia tidak mengenali. Tetangganya dan mobilnya juga beda dengan yang pernah dilihatnya. Jae Won mulai curiga dan memikirkan perkataan tetangganya pada saat di kantor dan. Dan ketika ia melihat di CCTV, semua masih tampak normal. Di mana suaminya lagi bermain dengan anaknya. Namun tiba-tiba, suaminya muncul di hadapannya. Padahal pada saat Jae Won memantau CCTV suaminya, sedang bersama dengan anaknya. Jae Won terkejut dan langsung kabur dari hadapan suaminya, Sanyong. Saat sampai di rumah, Sonnyong langsung masuk dan bibi mengatakan bahwa Arin sudah tidur di kamarnya. Ketika Jae Won bertanya pada bibi-bibi, menjelaskan bahwa Arin sebelumnya tertidur sendirian di sofa. Sonnyong bertanya-tanya apa yang terjadi. Dan Jae Won marah pada Sonnyong karena meninggalkan Arin. Sonnyong menjelaskan bahwa dia dihubungi oleh Jae Won untuk mendatangi kantornya. Tetapi Jae Won bingung karena ia tidak mengirimi pesan tersebut. Jae Won mengungkapkan kemarahan karena Sonnyong tidak memberitahu yang sebenarnya. Kemudian, Jae Won mengatakan bahwa mereka harus mencari kakak mereka yang hilang. Ho Chiong. Sonnyong mengatakan bahwa mereka berdua seperti orang asing setelah 30 tahun berpisah. Ho Chiong bukan keluarganya lagi. Sekarang Sonnyong hanya menganggap Jae Won dan Arin adalah keluarganya. Di tempat lain, Ye Anjin sedang melukis Arin di sebuah kafe. Pelayan yang di sana datang dan memuji gambar tersebut. Ye Anjin menyebut bahwa sosok yang digambarnya adalah Arin putrinya. Dewan menerima panggilan dari Tae Jo. Tae Jo memberi alamat terakhir Ho Chiong di kantor. Sementara itu, Tao dan teman di teman ahli IT-nya mencoba melacak orang yang sering dihubungi. Dihanpon penguntit dan menyimpulkan bahwa ini bukan Sonnyong namanya. Tetapi nama yang keluar adalah Ho Sing. Jae Won kemudian pergi ke alamat yang dikirim Tae Jo dan menemukan bahwa tidak ada siapa-siapa di sana. Tetangga memberitahu bahwa seseorang mengatakan bahwa dia sakit dan Jae Won disarankan untuk memeriksa klinik terdekat. Arin kemudian menelpon ibunya kalau dirinya sedang sakit. Saat menonton acara TV, Sonnyo mengetahui tentang gangguan bipolar dari dokter Seo Kyung. Jae Won yang telah sampai di rumah mengatakan bahwa Arin sudah ke dokter. Mereka merasa lega. Arin mengungkapkan kebahagiaannya melihat ibu bahagia. Dan Jae Won berjanji akan menghabiskan lebih banyak waktu bersama Arin. Ayah dan kakek saat hari ulang tahun Arin. Di apartemen, tempat kejadian di mana Song Kyu jatuh dari atas. Membuat Non Kim, pacar Song Kyu. Merasa cemas dan menelpon Jae Won. Jae Won kemudian menghubungi Tae yang sedang bekerja. Mereka bertemu dan membahas kecelakaan Song Kyu. Jae Won meminta Non Kim untuk mengungkapkan apa yang disembunyikannya. Tae kemudian mengajak Jae Won ke kantor polisi. Tetapi Jae Won menolak. Theo marah dan mengatakan bahwa penguntitnya adalah orang yang pertama kali dihubungi setelah insiden itu adalah Cheong. Jae Won pulang dan mampir ke kafe. Di kafe Jae Won, terus memikirkan Cheong dan menjadi gelisah. Ketika pesanan kopi Jae Won tiba, dia teringat penguntitnya dan tidak sengaja gelasnya jatuh ke bawah dan pecah. Jae Won mulai merasa cemas dan menggenggam pecahan gelas hingga melukai tangannya. Waktu Jae Won masih sama, ia sering konsultasi ke psikiater di sekolahnya dan teman-temannya menjauhinya karena takut bergaul dengannya. Jae Won duduk di toilet dan melukai dirinya dengan silat. Saat keluar, Jae Won bertemu Ye An Jin untuk pertama kalinya. Ye An Jin meminjamkan bajunya karena melihat darah di baju Jae Won. Ye An Jin menceritakan pengalaman pribadinya dan mengobati Jae Won sambil memberikan nasihat. Saat Tae Jo datang ke klinik Surin, dia memberitahu bahwa Ho Chi Yong terakhir datang pada tahun 2015 karena menderita penyakit paru-paru kronis karena tak ada yang menjaga Hong pergi ke panti. Dari kejauhan, Seon Young mengawasi Tae Jo. Ketika Seon Young pulang dan ia melihat ada yang sedang memasang cecet TV di rumahnya, Seon Young merasa terganggu dan mengatakan bahwa dia lelah menghadapi perubahan. Suasana hati Jae Won. Jae Won kemudian mendatangi galeri seni Ye An Jin dan ia bertanya mengenai pacarnya Ye An Jin dan minta dikenalkan karena biasanya ia selalu mengenalkan ke Jae Won. Namun Ye An Jin tidak karena akan membuat Jae Won tak kejut. Enggak. Tae O datang. Menjemuk Song Kyu di rumah sakit yang keadaannya masih belum membaik dan pergi menemui Seon Young di kampus. Tae O melihat foto Seon Kyu di sana dan Seon Young menyebutnya sebagai juniornya yang berbakat sehingga memasukkannya ke perusahaan istrinya. Tae O menjelaskan kecelakaan Seon Kyu yang jatuh dari atap dan mengungkap bahwa dia tengah diselidiki oleh polisi. Seon Young bertanya mengapa Theo menyelidiki sendiri dan ia menaruh curiga atas perhatiannya Theo terhadap istrinya. Di kantor Non Kim menyebutkan tentang kejadian kemarin. Di mana mobil Jae Won tampaknya bukan kesengajaan dari orang lain. Tetapi memang remnya yang rusak setelah diperiksa di bengkel. Non Kim menyarankan untuk mengganti Sophia dan menyebutkan ada tawaran kerjasama. Acara TV yang bertema keluarga. Seon Young tengah melihat acara peluncuran produk DRV tujuh tahun yang lalu dan memeriksa daftar VIP pada waktu acara tersebut. Keesokan harinya, ayah Yoon Jin mendapat laporan. Kalau Jae Won sering tidak datang rapat, penting dan penjualan semakin menurun. Namun ayahnya, Yoon Jin tetap percaya Jae Won ketika Seon Young dan Arin sarapan. Jae Won bergabung dengan mereka dan mereka tampak akrab. Ternyata mereka sedang syuting acara TV keluarga dan sutradara ingin memanjangkan episode. Seon Young tidak keberatan. Dan saat Jae Won akan pergi, Non Kim diminta untuk mengawasi Arin. Jae Won pergi di antara sopir baru yang bernama Yang Jin. Sementara itu, Taejo mencari CC TV di apartemen Song Kiyo tetapi polisi sudah mengambilnya. Taejo meminta bantuan juniornya. Tetapi juniornya lelah. Taejo marah dan memukulnya dan seseorang memotretnya dari atas. Taejo meminta juniornya untuk menemukan Ho Chi Yong dan mengancam akan membunuhnya jika banyak bicara lagi. Saat acara TV di Reve ditayangkan, produk sponsor langsung laku keras sehingga penjualannya meningkat. Dan Nonaki mengatakan akan ada acara TV selanjutnya. Dan mereka ingin wawancara Jae Won bersama Seon Young. Jae Won mendapat telepon mengenai keberadaan Ho Chi Yong dan ia bergegas ke sana dan diantar oleh Theo yang kebetulan melihatnya di kantor. Mereka tiba di rumah perawatan dan Jae Won bertanya pada perawat tentang Ho Chi Yong. Perawat mengatakan, Ho Chi Yong mengalami kesulitan dengan penyakitnya dan yang paling parahnya. Ia ditinggalkan oleh keluarganya. Jae Won menyatakan bahwa setiap orang memiliki sisi lain yang menyakitkan dan mungkin lebih baik tidak mengetahuinya. Theo bilang jika sulit, Jae Won harus membebaskannya dan dia akan membantu. Jae Won berbaring di kasur, namun tak bisa tidur. Dia mulai minum obat dan berolahraga. Jae Won kembali bekerja dengan normal dan menjemput Arin pulang. Esok harinya, Arin pergi memancing dengan kakek. Jae Won datang ke apartemen Yeonjin dan saat Yeonjin bertanya, Jae Won menyatakan bahwa dia tahu alamatnya dari ayah Yeonjin. Saat Yeonjin hendak menelpon ayahnya, Jae Won mengatakan bahwa tak perlu karena ayah Yeonjin pasti kecewa. Mengetahui bahwa mereka tidak lagi berteman. Jae Won mengajak Yeonjin dan keluarganya makan malam. Ayahnya Yeonjin sangat senang melihat kesuksesan Jae Won. Seon Yong datang karena diundang oleh Jae Won dan Song Tak Yeonjin terkejut atas kedatangan Seon Yong. Ye Anjin pada saat melihat rekaman. CCTV dan mengetahui bahwa rekaman itu dipalsukan. Menurut dokter, Ho Sing sudah meninggal karena sakit paru-paru kronis. Dan adiknya mengatur pemakamannya yang bertentangan dengan perkataan Seon Yong sebelumnya. Jae Won menyadari bahwa ayah Yeonjin melihat Seon Yong biasa. Seon Yong membantah, mengatakan bahwa ayah Yeonjin pasti salah. Ibu Yeonjin berharap memiliki menantu seperti Seon Yong. Jae Won mencoba membuat suasana santai. Mengatakan kepada mereka untuk tidak khawatir dan bahkan mengusulkan bahwa Yeonjin bisa berkencan dengannya. Semua orang terkejut dan Jae Won mencoba bersikap santai. Menyatakan bahwa pacar Yeonjin mirip dengannya. Setelah itu, Yunjin memutuskan untuk pulang lebih awal dan suasana menjadi tegang. Saat Yeonjin pergi, dia membanting barang dikasih oleh Jae Won di rumahnya. Pada saat di rumah, Jae Won dan Seon Yong saling diam. Tiba-tiba Seon Yong mendapat panggilan telepon dari temannya. Namun Jae Won tidak percaya dan menanyakan, apakah itu dari Jae Won? Jae Won bangkit dari kursinya dan mengatakan bahwa ini sudah saatnya untuk mengakhiri hubungan mereka. Terima kasih telah menonton!